Terima kasih. Terima kasih. Kami dengan maksud dan tujuan pengungkapan ini untuk ada efek jerah bagi masyarakat dan supaya masyarakat mengetahui betul bahwa kejahatan jerah binatang rindu itu dilarang dan ada sanksi hukum, maka kita lakukan penindakan hukum secara tegas. Dan ini tujuh tersangka ini pengungkapan ini ada tujuh TKP di Jakarta Selatan 2 hampir seluruh wilayah BKI kecuali Tangerang yang kami belum berhasil ungkap, tapi seluruh wilayah BKI sampai Bekasi dan Depok mewakili semua sudah kita lakukan penindakan. Dengan maksud... Jadi ya teman-teman semua, jadi dulu ya, dulu untuk kegiatan penjualan satwa yang dilindungi ini, dulu menggunakan toko ya. Ada rumah atau toko, dia jualan. Kemudian dia pakai carakan, pakai carakan atau telpon atau kurir, dia akan bertransaksi. Nah, sekarang ini sudah berubah. Sudah berubah dengan perkembangan teknologi. Jadi sekarang menggunakan adalah media sosial. Jadi ada komunitas, komunitas media sosial yang dia itu khusus ya, khusus untuk menawarkan binatang yang dilindungi. Jadi ada situs khusus, Facebook, kemudian dia ada grup sendiri, akhirnya menawarkan ya, menawarkan di situ. Jadi yang saat ini dengan adanya kegiatan itu kan dilarang. Dari Kodawet Rujaya, koordinasi dengan janji berkait ya, berkaitan dengan satwa di Indonesia ini, akhirnya menemukan penjualnya ya, penjual atau pemidarnya, penjual ya, penjual. Jadi ada di beberapa daerah, ada Jakarta Utara, Jakarta Barat, Jakarta Selatan ya, ada seluruh. Hampir seluruh ya, DKI Jakarta ada. Dan binatang ini, binatang ini didapat dari luar Jakarta. Ada di daerah Jakarta, ada di daerah Jawa Barat, ada juga di daerah Lampung disana. Dan kemudian penjual ini tidak menstok ya, tidak menstok barang, tidak menstok binatang. Ini seandainya ada yang telpon, kemudian pesan ya, pesan, berhubungan dengan apa yang dia suka, tapi dilindungi, dia baru-baru order. Kemudian juga, seperti binatang seperti ini, ada juga yang dia mendapatkan harganya Rp300.000, ada seperti si lutung ini, lutung itu, sekitar Rp300.000, kemudian dijual sekitar antara Rp2,5 sampai Rp5 juta. Hampir semuanya binatang ini rata-rata antara Rp2 juta sampai Rp5 juta dijual disitu. Bukan ku queste, 60 cm, tidak apa-apa dan ketika mereka ya. Bukan ku państ Stirub sickness! ель